Rekarnas 3 PDI Perjuangan yang diadakan pada 6 hingga 8 September 2013 lalu di Anco, Jakarta Utara telah usai. Dalam Rekarnas, setiap daerah diberi kesempatan menyampaikan aspirasi, termasuk mengenai pencalonan presiden pada 2014. Salah satu nama yang beredar untuk dicalonkan adalah Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Dodo. Namun, menurut ketua Megawati pendeklarasian calon presiden dari partai berlambang bantuan tersebut, belum akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Untuk mencuatkan nama daripada calon presiden dan wakil presiden dari PDI Perjuangan, saya selalu mengatakan tolong sabar. Kami ini sudah banyak pengalaman dan saya sebagai penanggung jawab partai, yaitu ketua umum, saya akan selalu melihat sampai seberapa jauh. Jadi penyebutan nama nanti suatu saat itu tidak perlu dilakukan di dalam sebuah Rekarnas, tapi dapat saja kita mendeklarasikan nama tersebut pada momen yang nantinya akan sebagai ketua umum akan saya tentukan. Mantan presiden RI ini juga menambahkan partainya baru akan mendeklarasikan calon presiden dan wakilnya jika telah memenuhi syarat-syarat konstitusional. Ke 2014 ya terbagi dua, yaitu untuk mencapai suara seperti tadi yang saya katakan 20% kalau kita mau menyebutkan nama seseorang nanti menjadi calon dari presiden maupun juga nanti nama dari wakilnya. Jadi kalau harapannya yang selama ini tapi saya katakan saya melihat dengan sungguh-sungguh, kami ya mengucapkan terima kasih. Tetapi bukan berarti bahwa lalu Rekarnas itu tujuannya adalah seperti itu. Presiden RI ini juga meliput yang sifatnya.